halo halo guys kemarin kita nongko jajar tanjaan kemudian pakai Garmin kan ada displaynya jadi kita bisa tahu kedepan bagaimana kondisi info jalan kedepan tanjaannya sebenarnya yang pertama kita harus tekan tombol play dulu jadi kalau mau sebelum start kita tombolkan tombol play atau nongko dan jangan lupa kita harus ini tekan ini ya kan yang ini kemudian ini yang penting find course jadi kita harus bikin course dulu bikin rute nah rute ini kan sudah kita setting setting ini ada nongko jajar from Taman Dayu jadi kita tinggal Oke nanti kan loading tinggal pencet right udah tinggal from beginning boleh oke nanti kita jalan aja seperti biasa nanti setelah jalan seperti biasa Garmin ini inter jadi dia bisa mendeteksi kalau begitu ada ascending atau mulai naikan tanjaan begitu eh ini otomatis jadi displaynya misalkan kita begini nih nah sebegitu jalan nanti begitu mulai tanjaan dia akan berubah seperti kayak kemarin jadi displaynya gambar grafik begitu ya grafik naik naik ini warna kuning hijau merah itu dia kasih tahu semua Nah setelah nanti jalan flat lagi dia akan berubah biasanya kalau berubahnya itu begini jadi kayak map berubah jadi map nah jadi map gini inti jalannya bagaimana 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 itu dikasih tahu kemudian kalau ada tanjakan mulai menaik lagi dia akan berubah sendiri displaynya kalau ini great great ini displaynya kita setting sendiri ya jadi suka-suka saya sukanya ada greatnya ada elevasinya bisa dihilangkan nah jadi kalau saya simpulkan pertama kita harus find course jadi yang utama tuh course course atau rute Hai jadi course nah yang ini kita stop dulu ya curhat nah jadi pertama ini menu paling atas ini nih find course ya jadi find course ini harus dipencet penting karena kalau tidak dipencet tidak akan muncul gradient seperti yang kita inginkan jadi tidak ada grafiknya nanti dia hanya berupa display biasa saja itu kurang menarik display biasa yang dimaksudkan seperti ini ini ada grafiknya dia biasa sih ijo-ijo aja kalau kita tidak find course tadi tapi begitu kita ada find course nah ini dia akan rutenya ini dia bisa baca kok kira-kira kita kedepan bagaimana jadi penting sekali kalau mau find course nah pertanyaannya find course nya bagaimana karena Garmin saya 530 tidak touchscreen jadi kalau buat course nya di sini ini ada course ini agak susah ya pencet-pencetnya jadi saya lebih kebanyakan pakai aplikasi di Garmin jadi di handphone maksudnya aplikasi Garmin di handphone itu lebih mudah kita membuat course atau rutenya atau cara kedua kita memakai Strava jadi Strava kita buka di website ya masuk strava.com kemudian ada rute teman-teman yang sudah pernah kesana Nah kita tinggal download download file file gpx-nya setelah file gpx-nya diambil kita masukkan ke Garmin pakai aplikasi Garmin dulu dari handphone kemudian desain ke alat kita ini alat Garmin jadi kita coba ya course option ini create new ada ada create new turn guidance ini saya bisa nyalakan ya jadi begitu aplikasi Garmin harus ada di handphone jadi dari handphone dulu kemudian nanti dari handphone ada menu send to alatnya ini alat Garmin ini ada kita tinggal send aja nanti otomatis masuk masuk ke alat ini udah masuknya seperti ini nah ini yang push to the limit ini punya temen yang ambil dari strafanya oke gitu dulu semoga cukup jelas-jelasannya ya semoga jelas silahkan tanya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati